Bagi Anda warga Jakarta yang hendak berbelanja mulailah membawa tas pengganti kantong plastik. Karena penggunaan kantong plastik di Jakarta akan segera berakhir. Pergub larangan penggunaan plastik sekali pakai telah diterbitkan dan mulai berlaku pada Juli 2020. Penggunaan kantong plastik di Jakarta dipastikan akan segera berakhir. Gubernur DKI Anies Baswedan resmi menandatangani larangan penggunaan plastik sekali pakai di tempat-tempat perbelanjaan seperti mal, swalayan, dan pasar tradisional di seluruh Jakarta. Larangan tertuang di Pergub No. 142 Tahun 2019 yang diterbitkan 31 Desember 2019. Meski belum ada sosialisasi dari pengelola pasar, namun mayoritas pedagang mengaku telah mendengar wacana larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Mereka pun setuju dan mengharapkan adanya sosialisasi lebih luas kepada para pembeli juga. Cuma mikirnya gini, terus kalau nggak boleh pakai kantong plastik pakai apa ya gitu? Iya mungkin harus di, maksudnya diarahin biar, ntar kalau nggak ada plastik apa ya gantinya ya gitu, itu sih kak. Ya bagaimana yang pembelinya aja ntar, ya kan? Kalau saya pakai ini kan dia keberatannya apa? Kalau nggak pakai itu, pasti kita kan kebabasah ya ini. Pasti, karena ya kesadaran dari pembeli. Dibilang setuju mah, gimana ya memang ada dagangan kita ini. Kalau dibilang keberatan memang keadaan kita mesti diganti ya, karena sekarang banyak banjir, karena plastik, banyak itu. Para pembeli juga menyatakan setuju dengan larangan ini dan bersiap membawa tas sendiri jika berbelanja. Saya setuju, soalnya sekarang kan itu banyak sekali ya kantong plastik itu jadi sampah, membuat sungai-sungai dan lain-lainnya ya jadi rusuk. Sudah maret, tas ya ya, tapi kita bayar juga gitu, seperti ya plastik kan nggak, begitu kira-kira lah. Dia setuju apa ya? Setuju banget, tapi dia setuju lah, setuju persennya setuju. Sosialisasi terkait aturan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dilakukan selama 6 bulan dan akan efektif diberlakukan pada 1 Juli 2020. Tim Liputan Ainews, Laporkan.